Kami mohon untuk dua pembicara yang lain bergabung bersama Dr. Nugrahanti di podium. Kita mulai sesi untuk tanya jawab. Kita ada punya cukup waktu ini insya Allah. Baik, jadi diskusinya insya Allah menarik ya. Mungkin ada pertanyaan, kami buka penanya satu dulu biasanya terus dijawab, nanti nyambung pertanyaan berikutnya. Ada dari audience? Oke mungkin kurang, belum panas sekali ya. Saya dulu yang bertanya mungkin. Untuk Prof Sri, jadi tadi sempat diingatkan oleh Dr. Franz bahwa selama kita sekolah itu memprediksinya itu jangan kegabah IUCR ini. Karena small mother, small baby. Big mother, big baby. Ini tadi memang kita belajar bagaimana mendiagnosa membedakan SGA dengan IUCR. Tetapi bagaimana dengan ini tadi. Kadang-kadang itu shortcutnya adalah kita tanya ke pasien, ibunya dulu, ibu Pak yang lagi hamil ini dulu lahirnya beratnya berapa. Bagaimana ini Prof? Memang rata-rata kalau ibunya kecil, bayinya kecil. Tapi kan kita harus membedakan kecilnya itu kecil yang SGA atau yang tidak mempunyai efek atau hampir sama dengan normal atau yang IUCR. Walaupun ibunya kecil, kalau bayinya kecil tapi IUCR tentu tidak baik. Nah bagaimana kita membedakan. Yang pertama periksa tadi, dopler dari arteri umbilikalis. Itu dulu ya. Kalau arteri umbilikalisnya normal, artinya kemungkinan kan akan jadi SGA. Tapi kalau arteri umbilikalisnya tidak normal, itu pasti IUCR. Nah setelah itu, kan tidak bisa diperiksa arteri umbilikalis saja. Karena kalau arteri umbilikalis saja, pada yang IUCR late onset yang terjadinya bukan dari awal. Jadi misalnya terjadinya mulai 32 minggu ke atas. Kalau pakai arteri umbilikalis saja tidak terdeteksi. Jadi kalau arteri umbilikalis saja pertama hanya membedakan, pertama itu membedakan ini IUCR atau tidak pada yang arteri umbilikalisnya tidak normal. Kalau tidak normal pasti IUCR. Tapi kalau yang arteri umbilikalisnya normal tetapi bayinya kecil, masih harus ada lagi pemeriksaannya. Dengan CPR yaitu dari MCA dibagi, PI MCA dibagi PI arteri umbilikalis, berapa CPR-nya? Sama berikutnya adalah arteri umbilikalis. Dengan tiga itu, jadi tadi sebetulnya arteri umbilikalisnya normal tetapi setelah ditambah CPR dan arteri umbilikalisnya, nanti akan kelihatan yang tadinya, oh ini SGA ternyata dengan itu, oh termasuk dia yang IUCR tetapi IUCR yang late onset. Jadi yang pertama memang harus teriksa arteri umbilikalis dulu. Kalau normal masih kita harus cari, jangan sampai itu kita anggap SGA ternyata dia IUCR yang lambat. Tetapi kalau dia sudah arteri umbilikalisnya sudah tidak normal itu pasti. Kalau tadi dibersama dengan biomarker memang disebutkan beberapa penelitian itu akan lebih baik lagi kalau ditambahkan dengan misalnya Vesulituan atau PLGF itu akan lebih ini. Cuma memang betul, untuk biomarker kan orang masih jarang tetapi kalau USG kan hampir semuanya. Mungkin itu. Terima kasih Prof. Sudah ada pertanyaan? Baik, silakan monggo dokter disebutkan nama dan dari mana dok? Lalu pertanyaan. Minta tolong Panitia dokter yang di depan. Yes, saya Aryati dari Jakarta. Mungkin bisa pertanyaan saya tujukan pada ketikanya. Kalau kita membedakan small for gestational age atau IUGR, apakah, karena kan biasanya pasien selalu rutin ya periksa di SPUG dan selalu USG. Apakah tidak baik kita melakukan trajectory line itu yang lebih bagus sehingga kita bisa tren lihat tren pertumbuhannya. Kalau small for gestational age biasanya sama dia, kalau dia IUGR cenderung akan dari trajectory line-nya akan cenderung menurun. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, tadi dikatakan bahwa persentilnya 10, pernah saya mendengar kalau misalnya satu kali dia periksa dengan kita, bila akan lebih sensitif kalau kita menggunakan abdominal circumvential yang persentilnya di bawah 5. Kalau sudah persentilnya di bawah 5, saya langsung melihat kesemuanya, termasuk pemeriksaan Doppler. Memang kalau hanya umbil kalis Doppler itu sudah dibicarakan bahwa kandang-andang kurang sensitif. Jadi, kita harus membedakan yang early onset sama late onset. Kalau yang di early onset, duktus venusus itu akan lebih sensitif karena kita harus petas bahwa permatur, apakah dia dilahirkan atau tidak. Nah, kadang-kadang pemeriksaan duktus venusus agak susah ya. Kalau saya sih tinggal melihat absen or absen AWF atau tidak, itu bagaimana? Kalau misalnya kita melihat absen AWF, kalau ada absen, yaudah langsung kita terminasi. Kemudian banyak sekali kalkulator, memang sih penentuan, kira-kira saran dari itu bagaimana apa yang sebaiknya dipakai. Jadi, banyak kalkulator, ada yang dari vital medicine, ada yang dari perinatal atau yang greater system. Untuk prediksi AUDR ke depannya. Terima kasih. Baik, langsung dijawab saja ya. Ini prof kayaknya ya, yang pertanyaan pertama ini, untuk membedakan kita memakai grafik saja bagaimana? Yang pakai grafik juga bisa, tetapi kan itu memerlukan beberapa kali ya, beberapa kali. Beberapa kali atau serial, tetapi mestinya kalau pertama kali, tadi mungkin dari awal itu sudah tidak sesuai, memang umumnya menggunakan yang 10 persenter. Nah, kalau pertama kali sudah kita mendapatkan di bawah 10 itu, kita sebaiknya jangan menunggu lama. Karena untuk menentukan ini AUDR yang mana, kalau misalnya yang early kan berarti dia sudah mulai yang berat. Kalau mungkin masih 12 minggu ke bawah, mungkin belum bisa pakai kalkulator tadi. Tetapi kalau yang sudah mungkin mulai di atas 16 minggu, kita sudah bisa mulai mengerti. Misalnya dia datang, berat badannya berapa, sudah kurang dari 10 persenter, sebaiknya tidak menunggu grafik ya. Karena kan berarti masih memerlukan beberapa waktu. Kemudian tadi, kalau duktus venusius sulit dikerjakan, bisa. Itu kan ada 4 stage ya, ada stage 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya arteria uterinanya saja yang abnormal, apalagi ditambah misalnya dia persentil 3, kemudian MCA, CPR, arteria umbilikalisnya tidak normal, itu baru stage 1. Artinya dia bisa dilahirkan sampai 37 minggu dengan setiap minggu pereksa, setiap minggu pereksa sambil melihat. Selama itu cuma begitu saja, boleh kita melahirkan sampai 37 minggu. Tetapi kalau sudah ada absen, artinya sudah di arteria uterinanya, arteria umbilikalisnya sudah ada absen, itu kan sudah stage 2, artinya kita harus memikirkan bahwa dia sebaiknya dilahirkan 34 minggu. Tetapi kalau sudah yang reserve, atau dari arteria umbilikalisnya, tentunya sudah kurang baik, sehingga panduannya atau sarannya dilahirkan pada 30 minggu. Jadi memang duktus venusus itu yang paling akurat ya, untuk melihat yang early maupun yang late onset, tetapi memang itu sulit. Tetapi kalau hanya mau pakai arteria umbilikalis, arteria umbilikalis, dan CPR itu, kalau absen saja, dia masih stage 2. Jadi artinya jangan dilahirkan terlalu prematur, karena menentukan kapan harus melahirkan, kan itu pertimbangannya kalau ternyata salah, artinya sebetulnya itu yang stage 1 boleh 37 minggu, kita melahirkan di bawah itu kan terlalu prematur, maksudnya risiko prematur juga banyak. Tetapi kalau kita istilahnya under diagnosis, sebetulnya itu sudah UGR yang asidosis misalnya, yang harusnya di terminasi 30 minggu, tetapi karena tidak matah itu, ah nanti sampai 37 minggu tentunya akan terjadi kematian dan cedera janin. Jadi memang betul-betul harus strik untuk membedakan SGA atau UGR. Tapi dengan arteria umbilikalis yang absen sama riser itu bisa. Kemudian yang berikutnya kalkulaturnya. Kalkulaturnya sudah ada maiknya, monggo dokter kalkulator yang paling baik yang mana, software yang paling, ya sangat suka. Terima kasih, Terima kasih Dr. Ariyati, ini teman kami yang, teman saya sama Dr. Nuga ini, yang kalau ikut acara ilmi hampir tidak pernah tidak bertanya. Terima kasih Dr. Ariyati. Kalau saya memang tidak ada kalkulator yang jelek ya, semua bagus. Tapi kalau menilai tadi yang saya sampaikan, saya sendiri, kenapa saya tadi bilang saya lebih suka, lebih sering pakai yang punya hanya FMF. Karena saya ini lebih, lebih apa, lebih suka ngintip kehamilan itu sejak trimester 1, sejak kehamilan. Jadi seperti ke paranormal, ini bakal nasibnya bagaimana ininya. Itu saya lebih berminat ke sana. Jadi kalau kita mau prediksi, dan itu kalau pasiennya memang datang di trimester 1, artinya awareness pasien itu sejak hamil sudah langsung periksa, sudah tahu 12 minggu misalnya mesti periksa, maka itulah kesempatan kita untuk melakukan prediksi. Maka kita gunakan kalkulatornya FMF, karena memang mereka membuat ini untuk prediksi, seberapa besar salah satu kehamilan itu bakal mengalami FGR atau pertumbuhan janin terhambat. Seberapa besar risikonya. Jadi kalau contoh saya sampaikan tadi yang ekstrim ya, 1 banding 2, ini 50 persen chance ini akan mengalami pertumbuhan janin terhambat. Kalau pasien itu datang di trimester 2 atau 3, maka saya lebih setuju apa yang disampaikan oleh Prof. Sri tadi ya, apa yang sudah konvensional kita gunakan itu harus menjadi ajuan utama. Kalkulator boleh digunakan untuk melihat pertumbuhannya, misalnya punya perinatology.com maupun intergrowth 21st ini, untuk dibandingkan dengan standarnya, chartnya, ini ada di mana. Kalau tadi Dr. Ariyati bilang itu untuk serial, memang kita butuh pemeriksaan selanjutnya. Tetapi paling tidak ini membantu, di saat ini misalnya baru datang sudah 30 minggu, kan kesulitan utama kalau datang 30 minggu, 32 minggu, misalnya LMP-nya enggak jelas, kontrol sebelumnya ditanya enggak bisa memberikan jawaban yang jelas, riwayat height-nya enggak tahu, ditanya kapan kata dokter sebelumnya, periksa sebelumnya, perkiraan lahirnya, antara akhir bulan ini sama awal bulan depan, wah itu kan sulit. Maka kita gunakan yang perinatology.com dan intergrowth 21st untuk membandingkan ini ada di mana dia, ada di sentile yang bawah atau sentile yang tinggi. Kemudian kalau, atau yang normal maksud saya, kalau saya menanggapi tentang duktus venusus, duktus venusus ini pada trimester 2-3 sudah tidak mudah lagi memang melakukan pemeriksaan, enggak semua orang bisa, ya butuh keterampilan tersendiri. Nah duktus venusus itu menurut saya, itu adalah parameter kalau kita sudah ragu-ragu, ini janin ini sudah mau IUFD atau enggak, jadi dia baru sensitif kalau janin itu sudah mau IUFD, itu baru duktus venusus itu bisa bermakna. Dan kita bisa meriksa kalau janinnya sudah jelek, kenapa geraknya sudah berkurang banget, janinnya itu sudah banyak diem, air ketubahnya sedikit, janinnya banyak diem, nah kita baru punya kesempatan untuk memeriksa duktus venusus. Karena duktus venusus itu ditentukan nomor satu faktor yang mempersulit itu, kalau janin itu bergerak-gerak, enggak mungkin kita bisa meriksa duktus venusus. Ibunya gemuk, janinnya bergerak terus, terus dinding perutnya, ibu juga naik turun karena bernapas terus, bu tahan nafas bentar, lari nafas lagi gitu, maka makin sulit. Itu teknis, dari faktor teknis itu duktus venusus baru bisa bermakna, kalau janin itu sudah end state, sudah hampir terminal mau IUFD, itu baru kita bisa meriksa. Maaf, ini pengalaman saya. Baru kita lihat kalau dia sudah, e-wave-nya sudah terbalik, wah ini sudah jangan ditunggu-tunggu lagi, hari ini juga dilahirkan bu. Demikian yang bisa saya jawab, terima kasih. Iya, terima kasih. Mungkin satu lagi, ini Anuapa, menghubungkan antara Dr. Franz dengan Dr. Nugrahanti. Salah satu tools tadi dari FMF ya, ada harus meriksa masukkan serum biomarker juga ya, padahal tidak semuanya kita periksa untuk kecurigaan, ayo JR saja ya Dr. Nugrahanti. gimana ini komennya artinya Dr. Franz sukanya dari trimester awal untuk prediksi IGR, tapi ternyata memang tidak, kalau kadang-kadang kalau saya pikirkan dari kesimpulannya tadi ya, kita memeriksa kebetulan ketemu untuk misalnya Nukartan susesi, PT HCG untuk Down Sindrum, lalu bisa saja yang ini IGR gitu ya. penjelasan pencerahannya Dr. Nugrah. Sebenarnya kita sudah sama-sama tahu ya, kayaknya out of mind lah ini biomarker untuk IGR ini. Sedangkan untuk preeklampsia saja yang sudah lebih established, dan kasusnya banyak sekali di negara kita, serum biomarker belum merupakan satu acuan standar untuk dilakukan di setting surveilan antinatal. apalagi kalau settingnya BPJS kayaknya gak memungkinkan ya, sudah habis semuanya. Di setting-setting yang lebih private, di rumah sakit-rumah sakit yang lebih private dengan insuransi yang memang menuntut untuk itu, memang ada baiknya dilakukan. Tetapi kalau tidak, tidak. Kita taktik yang lain, kita bisa melakukan suatu selective screening, artinya kalau memang dengan USG kita sudah menemukan soft marker untuk suatu Down Sindrum, kita bisa melakukan paling tidak quadriple test di trimester satu ya, untuk biomarkernya. Atau kalau paling tidak kita berpikir, kalau dari systematical reviewnya, PEP-E itu yang paling tinggi, atau placental growth factor, mungkin kita lebih selektif ke arah sana. Tentu saja ini bukan hal yang mudah ya, karena kita harus menyampaikan reasoning ya, reasoning, paling tidak guideline lah di tempat kita bekerja, mengapa kita harus memberisakan hal itu. Karena belum populer. Tidak tahu nanti kalau negara kita situasinya sudah berbeda. Kalau kita sudah semaju Jerman, pasien saya dari Jerman, semua dari awal sudah diperiksa. Di Inggris suka gitu soalnya, mereka otomatis itu. Makasih, berikutnya dokter Frans, gimana nih komennya? Kalau saya komentar, ini memang untuk kondisi kita saat ini, tidak praktikal ya, tidak applicable, pemeriksaan biomarker ini. Yang dari yang disampaikan, banyak sekali oleh dokter Nuka, mungkin yang bisa diperiksa yang mana? PEP-E, Free Beta ECG, PLGF kita sudah bisa periksa ya. Di Surabaya ini PEP-E, Free Beta ECG, dan PLGF kita bisa periksa. Yang bermakna untuk prediksi, IUGR itu PEP-E dan PLGF seperti kata dokter Nuka tadi. Kalau S-Fleet One misalnya itu lain, itu hanya untuk preeklampsia, itu pun trimester kedua baru bermakna. Jadi kita juga harus tahu, misalnya kalau ini dari private sektor, pasien punya sumber daya, secara ekonomi mampu, misalnya Bapak Ibu, sejauh sekalian mau memintakan pemeriksaan, kita juga harus tahu, mana yang harus diperiksa. Kalau untuk prediksi, tambahannya PEP-E dan 3 Beta ECG, maaf, PEP-E dan PLGF. Kalau saya memberikan contoh tadi, yang dipunyaknya FMF, saya tidak mengisikan biomarkernya, biomarkernya tidak diisi, tetap keluar. Tapi memang akurasinya jadi berkurang, kalau menurut penelitiannya mereka. Jadi mengurangi akurasi, tapi paling tidak kita sudah bisa punya awareness, untuk pasien ini nanti seberapa besar risikonya. Terima kasih. Waktu sudah habis, waktunya kita mengambil kesimpulan, jadi dari sesi ini bisa kita simpulkan, bahwa kita perlu sekali menegakkan diagnosa IUGR ini, apakah IUGR atau KSGE, dan sudah sampai ke tahap severitas yang mana, untuk kita bisa melakukan tata laksana selanjutnya. dan untuk menegakkan ini, juga ada software yang kita punya, dan bisa juga memeriksa serum biomarker, baik maternal maupun nanti pospartumnya bayinya. terima kasih untuk ketiga pembicara, kita berikan aplaus, dan aplaus sendiri untuk kita semua.